oke kali ini saya baru beli earphone bluetooth murah namanya i7s TWS banyak banget yang jual barang seperti ini di toko online harganya rata-rata Rp40.000an saya akan coba tes koneksi bluetoothnya dan saya akan coba review sedikit dari earphone ini oke langsung aja buka bluetoothnya dan sambungkan ke perangkat baru nanti dia akan proses pencarian dan jangan lupa nyalakan dulu earphonenya nah sudah nyala dengan lampu biru dan merah seperti ini ini baru nyala aja Nah untuk mulai proses firing tinggal klik aja tombol satu kali lagi biar lampu pada earphone nya berkedip-kedip nah disini sudah berkedip-kedip berarti sudah mulai proses firing tinggal lihat di HP-nya sampai muncul nama device-nya nah ini dia sudah muncul nama device-nya i7 TWS tinggal dipilih aja disini nanti akan menyambungkan atau mengkoneksikan secara otomatis ya disini sudah terhubung dan ada persentase baterainya ya Oke jadi seperti itu ya cara untuk mengkoneksikannya untuk earphone sebelah kanan dan sebelah kiri harus tertancap dulu ke wadahnya baru bisa terkoneksi Oke saya coba mainkan musik aja ya disini volumenya saya maksimalkan Oke saya cek satu persatu dulu Oke ini saya dekatkan ke mikrofonnya dekatkan ke sini ya Oke disini bunyi normal bagus kemudian saya cek satunya lagi ya Oke bagus dua-duanya normal ya Oke next cek lagi HP saya yang satunya caranya sama seperti tadi aktifkan dulu disini Bluetooth nya kemudian pilih sambungkan perangkat baru kemudian pada earphone Bluetooth nya klik tombol sampai lampunya berkedip-kedip kalau sudah berkedip berarti sudah mulai proses firing tinggal pantau aja di HP-nya nanti ketemu nama device-nya nah dia sedang mulai pencarian perangkat baru ya oke disini sudah ketemu i7 TWS pilih aja untuk menghubungkan atau mengkoneksikan ya disini sudah terhubung dan ada persentase baterainya juga kemudian pada quick settingnya disini juga ada persentase baterainya Oke ya oke langsung langsung aja disini saya coba untuk play musik nah mana ya Nah ini aja saya pilih-pilih di audio free aja oke saya cek lagi untuk earphonenya sebelah kanan dan kirinya ya satu persatu disini volume saya maksimalkan saya dekatkan ke microphone ya ya oke disini bunyi normal kemudian saya cek satunya lagi ya oke bagus dua-duanya sudah normal Oke selanjutnya saya tes di laptop atau komputer pastikan earphonenya diklik tombolnya dulu sampai lampu berkedip untuk proses firing kemudian pada laptop atau komputer kalian harus ada bluetoothnya karena earphone ini koneksinya dengan bluetooth klik kanan pada ikon bluetoothnya di Windows kemudian pilih add device langsung juga boleh pilih show bluetooth device juga boleh disini saya akan pilih show bluetooth device saja tapi jika mau langsung add device ya silahkan Oke sudah tampil disini juga ada pilihan add device atau tambahkan perangkat baru Nah disini sedang mulai pencarian perangkat tunggu aja sampai muncul nama device-nya dan pastikan lampu pada earphonenya berkedip-kedip ya biar pencarian pada Windowsnya nanti bisa ketemu nah disini sudah ketemu kemudian pilih aja lalu next nanti akan proses install driver secara otomatis Oke ini sudah sudah sukses ya tapi teman-teman buat yang ngalamin kendala earphone yang bunyinya cuma sebelah coba cek disini nih perhatikan disini ada tulisannya yaitu mono kalau mono berarti memang bunyinya cuma sebelah kalau ingin ini dua-duanya bunyi harus stereo ya Nah caranya biar stereo caranya seperti ini lalu pilih kontrol nah disini ada ikon earphonenya nih tinggal klik aja disini kemudian masuk ke tab service disini ada tab servicenya tinggal disini checklist aja semuanya Oke sudah di checklist semuanya lalu oke nanti secara otomatis misalkan install driver lagi tunggu aja sampai driver sukses ya lanjut coba cek ke sound ya cek sound disini pilih playback ya berhasil disini sudah ada stereo kalau sudah stereo pasti sebelah kanan dan kirinya sudah berbunyi ya kecuali ada kerusakan pada earphone ya kalau ada kerusakan ya dia enggak bunyi lalu disini tinggal klik kanan pilih set default device nya aja Oh ya saya default kan dulu ke speakernya nah biar earphonenya aktif tinggal klik kanan dan pilih set default device oke seperti ini sudah centang hijau Oke selesai cuma seperti itu caranya saya atas lagi ya satu persatu disini saya mainkan musik dulu kemudian volume saya maksimalkan ya oke satu berbunyi normal tes satunya lagi saya dekatkan ke mikrofon ya oke berhasil dua-duanya normal saya cek sekali lagi coba ya oke ini sudah bunyi normal cek yang satunya lagi ya sudah cukup dua-duanya normal jadi kekurangan dari earphone ini menurutku ada tiga kualitas suaranya kurang bagus tidak ada bassnya lalu ukuran earphonenya terlalu gede dan daya tahan baterai agak boros menurutku PFG ikan ikan her dream terima raz 2 Terima kasih.